Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan partai buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Hal ini terkait Uji Materi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang putusan hasil Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang kluster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Uji Materi diajukan oleh partai buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan diantaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. MK setidaknya mengabulkan pengajuan konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan, ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh partai buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Diketahui para pemohon mengajukan 71 poin petitum, 7 klaster dalil mengenai tenaga kerja asing, PKWT, outsourcing, cuti, upah, PHK, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Dari Jakarta, Nisa Sahif Hoirudin melaporkan. Terima kasih telah menonton!